Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya Feni di video saya yang sebelumnya saya berbagi resep ikan lempah khas bangka di video kali ini saya akan berbagi resep kembali tentang resep menu ikan kue bumbu tauco khas bangka cara memasaknya mudah yuk kita nonton videonya ditonton sampai habis ya jangan lupa ditekan tombol subscribe nya selamat menyaksikan bahan makanan yang akan kita gunakan pertama adalah ikan kue lalu untuk bumbunya ada cabai merah keriting cabai rawit ada wortel tomat dan berimbing bulu berimbing bulu bisa dipakai bisa tidak bawang merah bawang putih jahe jahe tauco daun bawang dan cabai hijau untuk detail bahan-bahannya ada dalam description untuk kuahnya kita menggunakan penyedap rasa gula dan barang kecap air tepung sagu atau bisa juga dengan tepung tapioca cuka pertama kita tuangkan air kita masukkan sagu gula dan garam gula dan garam penyedap rasa kecap kita aduk-aduk dan terakhir cuka kita potong-potong bahan-bahannya cabai keriting dan cabai rawitnya cabai hijau daun bawang kita potong-potong saya memotongnya semut saya potong cerong bawang merah bawang putih saya geprek lalu jahe dipotong seperti lidi potong memanjang wortel ini juga saya potong seperti lidi tomat lalu belimbing dulu kita potong serot untuk ikan sebelum kita goreng kita lumuri dulu dengan cuka serta tepung fungsinya agar ikan menjadi garam kita mulai goreng tapi sebelum kita goreng saya tambahkan bulben 1 sendok makan bulben ini agar ikan tidak lengket satu sama lain juga untuk jadi harum kita tumis bumbu-bumbu yang tadi sudah kita potong pertama saya masukkan jahe jahe yang sendiri potong seperti lidi dioseng hingga coklatan hingga matang masukkan bawang putih dan bawang merah cabai merah dan cabai hijau lalu wortel kita masukkan tauco setelah mendidih kita masukkan tomat dan biling-bing mulu kita masukkan kuah yang tadi sudah kita buat cukup di atas ikan yang sudah digoreng atau atau dimasukkan masukkan potong sudah jadi ikan kue ikan kue bumbu tauco khas bangka sudah jadi dan siap untuk disajikan silahkan dicoba enak gurih dan mudah selamat menikmati teman-teman happy cooking selamat menikmati